A, A, C, M, H, C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam Bina Iman khusus anak-anak Nah adik-adik sudah siap? Papa mama juga sudah siap? Yuk kita mau buka Alkitab Kita mau baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci Nah adik-adik kita sudah memperingati hari Jumat Agung dan Pasca Nah dimana Yesus sudah rela mati, rela berkorban, rela disalib, rela menderita Untuk apa? Ini dikatakan untuk menebus dosa kita Ya supaya kita apa? Diselamatkan Nah Yesus mati, Yesus dikuburkan Tapi kalau kita mengatakan pada hari ketiga Yesus bangkit Nah kita punya Yesus yang bangkit Kita punya Tuhan Yesus yang hidup Ya yang hidup untuk kita Nah adik-adik kita harus terus percaya ya Kita terus beriman bahwa kita punya Yesus yang hidup Oke Nah kita mau belajar nih Kita mau mengasihi Tuhan Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita Bagaimana sih caranya kita mengasihi Tuhan? Nah kita bisa dengan yang pertama Kita mau setia beribadah Nah sekarang ibadahnya sudah banyak yang on set Ya ada juga yang masih online Tidak apa-apa Tapi kita harus setia Kita benar-benar menggunakan waktu beribadah dengan baik Ya memuji Tuhan dengan baik Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tidak boleh bermain sendiri ya Oke Oke yang kedua kita mau setia dalam hal apa? Berdoa Oke adik-adik bisa ajak keluarga Papa, mama, adik atau kakak Berdoa bersama-sama Kita mau sepakat Kita mau sungguh-sungguh berdoa Ya Untuk yang ketiga kita mau setia Dalam membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan Jangan lupa ya Kita mau belajar mengasihi Tuhan Karena Yesus sudah berkorban untuk kita Dengan setia beribadah Setia dalam berdoa Setia dalam membaca firman dan melakukan firman Oke adik-adik Semuanya bisa? Pasti bisa Dengan Yesus memberkati Say M Say B Say A Sinamba